Intro Baik, balik lagi di Gen 1 The Next Generation Tentunya masih bersama Aksis, ada Aksis di sekolah kali ini di SMA Negeri 1 Grati Pasuruan Nah, untuk Sobat Gen 1 mungkin yang kali ini penasaran kira-kira apa aja sih prestasi-prestasi yang tentunya sudah diraih oleh SMA Negeri 1 Grati Pasuruan ini Ayo, ini soalnya sudah dapet nih yang bisa ditanya-tanya Langsung aja ikutan Selamat pagi Bapak Ini sesuai dengan Bapak Dr. Randes Aryadi Nur Awal Lukianto, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Grati Iya, benar sekali ya Pak Keren banget Bapak Kepala Sekolah Bapak Luki Iya Bapak Luki Bapak Luki apa kabar Pak Luki Baik, sehat selalu Kelihatan Pak auranya luar biasa loh Tapi kalau ngomongin soal SMA Negeri 1 Grati Pasuruan ini Pak Bisa dicerai sedikit mengenai sejarahnya dulu Pak Oke, terima kasih Mas Jadi tepatnya Oktober kemarin November 2017 Sekolah kita ini sudah berusia 33 tahun Sudah tidak mudah lagi Jadi perjalanan panjang mulai tahun 1984 Ini cukup Dinamikanya cukup bagus, cukup tinggi ya Baik itu prestasi akademis maupun non-akademisnya Nah terkait dengan prestasi ini perlu kami sampaikan Tepatnya tahun 2012 kemarin Sekolah kita ini sudah memperoleh predikat Adiwiyata Mandiri Oh luar biasa sekali ya Pak ya SMA di Kabupaten Pasuruan yang sudah meraih predikat Adiwiyata Mandiri Nah selain Adiwiyata Mandiri ini banyak sekali prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh SMA Negeri 1 Grati Pasuruan ini Barusan kemarin ini sudah khususnya tim Paduan Suara Berhasil meraih predikat terbaik pertama di tingkat Kabupaten Pasuruan Dua tahun yang kemarin di gelar PSP Pekan Seni Pelajar Paduan Suara ini juga meraih prestasi yang cukup mengembirakan Di tingkat provinsi juara dua mewakili Kabupaten Pasuruan kemarin itu Eh bener banget tadi udah liat kan air opening di depan itu hijau banget Ini kayak berasa masuk ke hutan gitu Baik tak tapi kalau misalkan sampai di 2018 ini Jumlah siswa yang sudah ada di belakang ini Jumlah siswa kalau boleh saya rata-rata ya perangkatan itu sekitar 300 ya Ya sudah hampir 10.000an gitu Setiap tahunnya yang kami terima sekitar 396an lah gitu Banyak sekali prestasi yang diraih tentunya ini juga bisa lah untuk adik-adik yang mungkin masih SMP Dan berencana untuk masuk wah kayaknya harus belajar lebih ekstra lagi Betul betul iya 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 Tapi kalau ngomongin soal SMA Negeri Satu Grati Bapak Nah ini kalau ditanya ini sesaat lagi juga banyak sekali adik-adik kita yang sudah masuk SMA Nah ini kenapa sih harus memilih SMA Negeri Satu Grati Kenapa harus masuk SMA Grati ya Sekolah kita ini padat atau syarat dengan prestasi Tidak hanya akademis ya termasuk non-akademis yang saya sampaikan tadi ya Tahun kemarin yang akademis ya di OSN sudah mewakili kabupaten ada tiga mata pelajaran Kimia salah satunya juga andalan kami nanti ya Di kimia ini kemarin predikat 1-2 diraih oleh SMA Negeri Mewakili kabupaten di tingkat provinsi Kemudian TIK kebetulan peringkat 3 Yang satunya lagi geografi kalau tidak salah itu Ini untuk SN artinya yang akademis Kemudian yang non-akademis Saya sampai saking banyaknya itu Salah satu yang mendominasi memang silat paduan suara termasuk cabang olahraga yang lain itu Banyak sekali ini Jadi kalau ngomongin soal kenapa banyak sekali alasan Tapi kalau ngomongin soal ini adik-adik juga pasti Ah pasti susah banget Gampang gak sih Pak bisa cara untuk masuk ke SMA Satu Grati ini Sangat mudah karena sistemnya sistem online sekarang Jadi selain daftar secara manual Seperti dulu Jadi hadir ke sekolah Juga bisa diakses melalui online nanti ya Ada lima jalur nanti ya Di PPDB yang akan datang ini Jalur pertama itu jalur prestasi Ini membeda anak-anak yang berprestasi Prestasi akademis kemudian non-akademis Mereka yang punya prestasi dibuktikan dengan sertifikat Ini sudah secara otomatis langsung bisa diterima di sini Kemudian yang kedua ada jalur mitra warga Ini sistemnya zona ini Artinya bagi warga yang zonanya berdekatan dengan sekolah Maka nanti ada persentase prioritas Prioritas tersendiri Kemudian ada zona inklusi Inklusi itu maksudnya yang berkebutuhan khusus Tapi kalau tunanya ini agak berat Kekurangan fisik dan indranya agak berat Maka disarankan ke SLB Tapi bagi mereka yang berkebutuhan khusus Yang tingkatnya masih normal Ini kami menerima secara langsung juga Cuma presentasenya enggak banyak Secara sama Kemudian ada program BDMISI namanya Mereka yang enggak mampu Kemudian punya prestasi Ini pun langsung diberi fasilitas khusus ini Selain langsung diterima juga ada gratis dan sebagainya Dan yang terakhir Program reguler sama seperti yang lain Melalui seleksi hasil hujan nasional Siap Kita pasti penasaran apa-apa aja yang bakal Tapi terakhir Bapak Bapak Luki terakhir harapannya Untuk SMA Negeri 1 Grati Harapannya ini Semua warga besar SMA Grati ini Kedepannya lebih baik lagi Lebih berprestasi lagi Dan Kebersamaannya Lebih terjadi lagi Ini harapannya Oke luar biasa Ngobrol-ngobrol Tapi ini juga ada kenangan-kenangan Bapak Dari tim BBS TV Dan juga Dari Eksis Mohon diterima Terima kasih banyak Luar biasa Ake-nya luar biasa Lu ini Bapak Luki Terima kasih Bapak Sudah ngobrol-ngobrol tentunya Untuk Sobat Gen 1 Tentunya yang masih berada Di tiket SMP Udah belajar yang Rajin Biar bisa masuk SMA Negeri 1 Grati Tapi ya pasti Kalau penasaran Dengan berbagai macam prestasi Yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak Luki Jangan kemana-mana Terus saksikan Gen 1 The Next Generation Masih bersama Aksis Ada apa? Di sini Ada eksis di sekolah Yang kali ini ada SMK SMA Negeri 1 Grati Pasiruan Cukup Alright Sebalik lagi di Gen 1 The Next Generation Terima kasih bersama Aksis Ada apa di sini? Ada Dan ada eksis di sekolah Kali ini ada di SMA Negeri 1 Grati Pasiruan Dan langsung saja kita masuk di Kuis Aksis Pitar Apa nama kabinet dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo? A. Pembangunan B. Kerja C. Gotongroyong D. Indonesia Bersatu 5 4 3 2 1 Angkat tinggi-tinggi Dan jawaban yang saya minta adalah B. Kerja Yang jawaban selain B Bisa tinggalkan tempat Eh Sudah kosong saja Baru satu pertanyaan Baik kita masuk ke soal kedua Konsentrasi Siapakah Gambar pahlawan nasional Dalam uang kertas seribu rupiah Endaran terakhir A. Jud Miutia B. Dr. Gaihaji Idam Kalid C. Franz Kaisepo D. Dr. GSSJ Ratulangi 5 4 3 2 1 Angkat tinggi-tinggi Dan jawaban yang saya minta adalah A. Jud Miutia Dan jawaban selain Jud Mutia Silahkan Tiaka Oke Berikan tepuk tangan dong Untuk teman-teman yang masih bertahan Baik Konsentrasi untuk soal selanjutnya Berapakah Jumlah Kota Dalam Papan catur A. 62 B. 64 C. 66 D. 68 Jawab sesuai dengan hati Nurani Jangan ngelirik temannya Jangan ngitung Dobdi Bondabandi pakai kancing juga Jangan A. 62 B. 64 C. 66 D. 68 5 4 3 2 1 Jawaban yang saya minta adalah B. 64 D. 64 D. 68 D. 69 Kita masuk ke soal selanjutnya Pertanyaan penentuan Siapa yang paling cepat dan tepat Dialah juara pertamanya konsentrasi siapakah pencipta lagu Garuda Pancasila a.wr Supratman b.papatebob c.mohammadyamin d.sudarnoto pencipta lagu Garuda Pancasila a.wr Supratman b.papatebob c.mohammadyamin d.sudarnoto a.d.d jawaban yang saya minta adalah b.sudarnoto sudah ketahuan juara satunya adalah ayo yang mana dulu tadi rekaman dong yang mana dulu tadi sudah sini dulu baik selamat kamu juara satu kamu juara dua dan kamu juara tiga sekali lagi berikan ke botongan yang beri ya untuk juara-juara yang saya undang untuk bisa berdiri karena jawaban yang benar adalah d.sudarnoto itu adalah pencipta lagu Garuda Pancasila baik untuk penyiaran hadiah mohon izin untuk perwakilan dari eksis Mas Randy kembali untuk bisa penyiaran hadiah dari sebelah sini ini adalah juara satu boleh berikan tepuk tangan yang beri untuk teman-teman kalian ini juara satunya di sebelah sini eh asinnya sih ya nggak pinter-pinter amat cuma keberuntungan aja soalnya deh bingung mau ha 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 selamat eh juara satu 250.000 rupiah juara dua 150.000 rupiah dan juara tiga 100.000 rupiah mohon izin untuk berfoto bersama eh terima kasih Mas Reddy terima kasih ya kalian hebat keren-keren semuanya pinter-pinter ya baik tapi apa sih masih banyak sekali yang akan ditampilkan tentunya jangan kemana-mana tetap di BPS TV aja tentunya di acara get one the next generation